Sebelumnya, kelulusan seleksi administrasi CPNS Tabalong rencananya diumumkan paling cepat tanggal 21 Oktober. Tapi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tabalong hingga kini belum mengumumkannya secara resmi. Kepala Bidang Pengadaan Mutasi dan Kedudukan Hukum dan Pensiun BKPP Tabalong, Fauzen menuturkan, alasan penundaan pengumuman kelulusan karena pihaknya masih berupaya memverifikasi berkas yang bermasalah. Selain itu, ada beberapa berkas yang mengalami keterlambatan pengiriman karena pelamar salah dalam mengirim alamat. Hingga kini, BKPP Tabalong hampir merampungkan verifikasi berkas pelamar. Fauzen merencanakan, pengumuman kelulusan administrasi akan dibagikan melalui website dan media sosial BKPP Tabalong, serta di portal SSCN pada 22 Oktober. Jika dinyatakan memenuhi syarat, pelamar dapat mencetak kartu ujian di portal SSCN. BKN mengharapkan sebenarnya pengumuman seleksi administrasi ini kemarin, tanggal 21 Oktober. Nah, cuman kita di Provinsi Kalimantan Selatan itu kalau sudah salah cuma satu instansi saja yang baru mengumumkan. Nah, kita pun juga demikian. Jadi, kemungkinan kita akan tertunda dan insya Allah hari ini akan kami usahakan untuk pengumuman seleksi administrasi tersebut. Pengumuman ini karena kan ada beberapa berkas yang memang harus kami selesaikan, karena ada beberapa berkas yang masih dalam proses verifikasi. Terdapat 3.701 pelamar yang memperebutkan 215 formasi CPNS yang tersedia di Tabalong. Dari jumlah tersebut, terdapat 150 berkas yang digugurkan karena tidak memenuhi syarat. 60 berkas diantaranya digugurkan karena tidak mengirim berkas fisik ke BKPP Tabalong. Sedangkan sisanya digugurkan karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar, IPK yang masih di bawah 2,75, serta tenaga kesehatan yang tidak punya surat tanda registrasi. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih telah menonton!